Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya mau berbicara tentang bagaimana kita kembali belajar untuk lebih menyadari gangguan yang kita alami. Dan ini bisa jadi salah satu faktor akan kesembuhan terhadap kondisi gangguan kejiwaan, terutama cemas, psikosomatik, dan depresi. Banyak dikaitkan dengan keseharian saya sebagai dokter jiwa yang menghadapi kasus-kasus gangguan kecemasan. Mereka seringkali mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan ini seringkali sulit ditangani. Dan berharap obat bisa membantu segera proses itu. Memang tidak mudah ya teman-teman. Ada satu keadaan di mana gangguan pikiran dan perasaan itu terjadi, kemudian bisa tiba-tiba dengan satu obat mujarab semuanya bisa hilang. Tentunya ini sesuatu yang sebenarnya kita harapkan, tapi belum tentu kita dapatkan. Nah, mengapa demikian? Karena pada dasarnya situasional orang tersebut yang sehari-hari yang mereka alami, itulah yang membuat kondisi itu terjadi di awalnya. Maka daripada itu kita biasanya ngerti nih, banyak di antara kita itu yang cuma fokus sama gejala yang saat ini ada. Tetapi kita lupa bahwa sebenarnya gejala itu mungkin sudah berlangsung lama, dan baru sekarang aja terjadi perubahan. Yaitu karena faktor lingkungan yang terus-terusan membuat kita jadi lebih stres, atau daya tahan kita menurun. Karena kalau kita perhatikan, apa yang terjadi di dalam kondisi gejala gangguan kecemasan, itu adalah ketidakseimbangan. Yang terjadi adalah bahwa stresor kita ini lebih tinggi daripada daya tahan kita. Jadi daya tahan kita ini cuma segini. Sedangkan stresor kita segini, ya tentunya akan terjadi gejala. Kita berusaha di dalam suatu kondisi pengobatan atau terapi, berada pada level ini. di mana kondisi yang terkait dengan kecemasannya bisa diatasi dengan daya adaptasinya. Jadi levelnya itu setara. Lebih baik lagi kalau stresornya itu lebih ringan, dan daya tahannya itu jauh lebih baik. Sehingga tidak terasa adanya suatu stresor di dalam kehidupan orang tersebut. Namun, peningkatan dari daya tahan ini atau daya adaptasi ini itu tidak selalu berkaitan dengan obat. Obat itu berguna untuk menyeimbangkan supaya sistem neurotransmitter di otak kita dan hormonal yang berkaitan dengan cara berpikir kita itu jadi lebih seimbang. Contohnya neurotransmitternya ada terkait dengan dopamine, serotonin, dan norepinephrine. Sedangkan kalau yang berkaitan dengan hormonalnya ada endorfin dan tiroid. Ini yang membuat sesuatu kestabilan untuk bisa kita seimbangkan. Jadi kalau dikaitkan dengan situasional tiap orang, itu pastinya akan berbeda-beda. Karena faktor genetik bawaannya juga beda. Lingkungan tempat tinggalnya juga beda. Pola asunya juga beda. Trauma-trauma kehidupannya juga berbeda. Ini yang membuat salah satu perbedaan yang paling dominan kalau kita perbaikan di dalam proses penyembuhan. Makanya nggak heran ada yang lama gitu ya baiknya. Kok nggak baik-baik ya penyakitnya nih? Ada yang cepat gitu ya. Kok kayaknya cuma minum obat 1-2 minggu udah enakan. Yang satu lagi kok 1-2 bulan juga belum ada enakan gitu ya. Semuanya saling berkaitan satu sama lainnya. Dan tentunya teman-teman, bapak ibu semua yang berada dalam proses itu juga harus menyadari sebaik-baiknya. Karena kalau nggak menyadari itu nanti jadinya bingung sendiri. Karena jadinya kecewa dengan proses pengobatan itu. Nggak sesuai gitu akhirnya. Dan membuat rasa tidak nyaman. Pada beberapa kasus yang penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa mampu mengelola pikiran dan perasaan itu searah dengan pengobatan yang kita dapatkan. Jadi ini penting banget ya teman-teman ya. Nah beberapa cara untuk meningkatkan daya adaptasi sebenarnya secara natural teman-teman pasti sudah bisa dapatkan di dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Ada yang mungkin diajarkan oleh orang tua, ada yang dari bacaan, ada yang dari menonton, atau dari pengalaman kehidupan gitu ya. Namun buat sebagian yang belum berhasil, mungkin teman-teman harus mulai lagi. Ya dalam berproses, agar nantinya tuh nggak bingung. Ya dalam keadaan seperti itu. Jadi kayak belajar hal yang baru, yang berkaitan bagaimana situasi itu bisa kita olah dan kita selaraskan menjadi hal yang baru atau yang baik. Nah ini perlu dipenghami ya oleh teman-teman semua, karena bagaimanapun problematikanya kita itu seringkali nggak kita sadari. Bukan karena kita tuh nggak tahu, tetapi kita nggak sadar, dan kita menganggap itu bukan sesuatu yang memicu kita. Ya jadi pelan-pelan tuh yang perlu kita perhatikan. Jangan lupa bagaimana kita mengelola informasi yang kita terima, kadang-kadang juga jangan terlalu banyak, batasi informasi-informasi tersebut, supaya kita bisa mampu ke depannya untuk jadi jauh orang yang lebih baik lagi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk semua berbahagia, semoga semuanya berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.